Negara menyiapkan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Besaran anggaran sangat bervariasi, antara ratusan triliun hingga puluhan ribu triliun rupiah. Nah, mari kita bedah anggaran penanganan COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat. Ini adalah termasuk negara yang mengglontorkan dana cukup besar, mencapai 2 triliun dolar Amerika atau sekitar 32.800 triliun rupiah. Jumlah ini mencapai 10% dari produk domestik bruto atau PDB mereka, diantaranya digunakan untuk bantuan tunai dan juga asuransi pekerja informal, pinjaman modal, bantuan fiskal negara bagian, serta bantuan transportasi dan kebutuhan publik lainnya. Lalu bagaimana dengan Jerman? 750 miliar euro atau sekitar 13.125 triliun rupiah dikucurkan untuk bantuan wira usaha, pinjaman modal, penangguhan pajak dan juga subsidi gaji pekerja yang dirumahkan. Anggaran ini diambil dari 10% PDB. Nah, di Asia, Jepang menjadi negara yang mengeluarkan dana penanggulangan COVID-19 terbesar, mencapai 20% dari PDB. 108 triliun yen atau sekitar 16.308 triliun rupiah dicairkan untuk bantuan tunai rumah tangga, kemudian pelindungan pekerja dan pelaku bisnis, pinjaman institusi keuangan, dan masa tenggang pajak dan asuransi. Sementara di kelompok negara ASEAN, Singapura mengeluarkan hingga 12% PDB-nya. 59,9 miliar dolar Singapura atau sekitar 688,85 triliun rupiah dikeluarkan untuk bantuan sosial dan pelindungan pekerja, insentif pajak, jaminan modal UKM, dan bantuan pekerja mandiri. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, awalnya negara kita mengeluarkan 2,5% anggaran dari PDB atau sekitar 436,1 triliun rupiah. Namun belakangan, anggaran ini membengkak mencapai 677,2 triliun rupiah dan alokasinya adalah untuk percepatan belanja APBN, insentif pajak, penanganan COVID-19, bantuan sosial, dan kartu pekerja.